Hasil mengejutkan, unggulan pertama Tunggal Putra Antoni Sinisuka Ginting tersingkir dari Korea Open 2022. Ginting dikalahkan luka cebu melalui straight game atau dua game langsung di Palma Stadium, Suncheon, Sleasa. Ginting menyerah dengan skor 16, 21, dan 13, 21 dalam waktu 42 menit. Banyaknya pemain unggulan yang mundur seperti Victor Axelsen, Anders Anton Sen, dan Kento Momota tidak menjamin pertandingan bisa dilalui Ginting dengan mulus. Ginting sepertinya tidak dalam performa terbaik. Dilatihan pun ada pukulan yang tidak enak, langsung dia kepikiran terus. Dan itu yang membuatnya tidak percaya terhadap kemampuan yang dia miliki. Jatuhnya menjadi beban, tukas Irwan Syah via PBSI dari tweet at Ainur Rohman. Tunggal Putra Peringkat 5 Dunia tersebut masih seret gelar dalam rangkaian BWF World Tour 2022. Luka cebu wajahnya sering dibilang mirip dengan Daniel Radcliffe, pemeran film Harry Potter yang diadaptasi dari novel karangan J.K. Rowling. Harry Potter, dari Perancis ini lahir 22 Oktober 1992. Ia mulai bermain bulu tangkis di Klub Union Sportive Talenter pada 2010. Kemudian pada 2014, ia bergabung dengan tim nasional. Cehbu memenangkan gelar Tunggal Putra di Wild Night 2016, Maroko International dan Turki International 2017, Estonian International 2018 dan Kejuaraan Nasional Perancis 2018. Saat ini pemain berusia 29 tahun ini, berada di peringkat 66 BWF. Ini merupakan pertemuan kedua Anthony Ginting dan Luka Cehbu di turnamen BWF. Pada pertemuan sebelumnya, Ginting berhasil mengalahkan Cehbu di Friend Open 2016. Ayo Ginting tetap semangat! Terima kasih telah menonton!